bos bensinnya bos ini bahan bakarnya bos lo bos ya lo bos ya bos ketemu lagi di channel wogeng kali ini ada gerobak bos biar mokok bos on ya bos ya bantap on wah ini indikator bensinnya aku nggak nyalah ya coba saya double stutter oh sebentar bos wah bisa loh bos ya tadi itu mokok bos ya motor ini mokok wah sekarang bisa gitu loh bos ya wah bos bisa ya wah oke kita lihat aja bos penyebabnya apa bos barangkali hanya kotor ya bos ya atau permasalahan di bagian bahan bakar ya ini tadi mokok bos bener-bener mokok bos nggak bisa di double stutter bos oke kita cek bagian bahan bakarnya bos wah biasanya itu sering gini bos ya sering bos saya gini bos motor itu mogok ya tapi pas dibawa ke bengkel itu nyala ya ini ya bos ya udah setannya kali ya bos ya kita bongkar saja dulu bos kita lihat pan bakarnya bos ini belum loh bos belum ditapai loh bos tapi entah sudah nyala bos ya nah iya kentek mau ngkak kentek nyuruh 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 tapi aku mau ngerti tadi, terus di stateri ke arah, enggak kembali terima kasih nah kita cek bos bensin ya bos leban bakarnya bos lho bos ya lho bos ya nggak ngalir ya ya lagi loh tetap balik bisa ya loh ya berarti bahan bakarnya ini kurang lebih tinggal dikit ini bos ya kalau kita ganti ke segini ya itu lancar ya tuh bos ya ini penyebabnya bos ya ini pasti penyebabnya lho bos lancar bos bom Oke bos kalian kita lihat ya bos ya Barangkali kotor Oke bos kotor bos ya Kotor bos Sampai comas Sampai jumpa Sampai jumpa oke bos lancar nah ini yuk ini enggak lancar tapi pakai ini aja bos ya celop weiss teres bos oh bos ini padahal oke oh bos kasus kasus oke pos si pos oke pos si pos oke jadi ini harus pakai kopling ya pos ya harus pakai kopling kalau untuk double stutternya oke pos pos sip cuman penyebabnya ada di bagian ada di bagian kerannya saja pos ya tinggal kita balik ya ternyata bahan bakarnya itu kurang pos ya kalau segini itu biasanya kalau penuh ya ini kan ada saya pernah menjelaskan ya pos ya saya pernah menjelaskan ini kran itu ada kayak pipa ya ke atas ya itu ada saringannya nah kalau posisi kayak gini itu bensin itu minimal harus setengah ya pos ya harus setengah tanki sini pos ya itu baru bisa ngalir tapi kalau kita taruh disini ya ini akan masuk ke bagian ruang sini pos ya ruang kran yang bagian bahwa ya jadi nggak ikut selang ya akhirnya bisa ngalir walaupun bensin sudah diambang batas minimal atau di lantai sini ya oke jadi seperti itu pos ya kendalanya cuman seperti itu ya ini tadi walau nggak kita cek ya itu sudah nyala ya tapi mungkin dipakai jalan lagi biar mati ya kalau tidak kita lakukan pengejakan oke oke pos semoga video kali ini bermanfaat pos sampai ketemu di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sus ya harus kau bring pos slow pos sip pos sip sip guys